Intro Halo sahabat super Di video kali ini SG plus bakal kasih info tentang 3 artis drama China Song Weilong, Zhao Lijing, dan Angela Baby Ada apa sih dengan mereka? So langsung aja cekidot Intro Dijulukin sebagai produser emas, produser China Yu Zheng selalu bicara belak-belakan tanpa takut serangan para netizen Dan bahkan kerap dikritik para netizen secara online Baru-baru ini dia mengkritik para netizen karena mendapat mereka tentang acting Song Weilong Baru-baru ini Song Weilong menarik banyak perhatian sebagai pemeran utama pria dalam drama Go Oh Heart Pria berusia 21 tahun itu berada dalam manajemen perusahaan Zhu Zheng Jadi sang produser memuji aktor itu dalam postingannya di Weibo Saat kami memilih Song Weilong sebagai pemeran utama pria Saya baru saja menyelesaikan membaca naskah episode kelima Dan saya merasa drama itu seperti drama Korea karena sangat menarik dan mengharukan Saya tak menyangka jika eksekusinya di depan layar bisa sebegitu bagus Sang sutradara hebat dan para pemainnya benar-benar luar biasa Long Long semakin baik dan baik Seorang netizen mengomentari tulisan Zhu Zheng jika acting Song Weilong kalah jauh bila dibandingkan dengan Zhang Zichen Rekan Song dalam drama itu Zhang Zichen dianggap mampu mengekspresikan ikatan sebuah keluarga dengan baik Sedangkan aktik Song Weilong terlalu datar Zhu Zheng menjawab komentar ini secara langsung Gaya acting jelas berbeda tergantung dari karakter Jangan memanas-manasi atau mengadu domba Hanya untuk jahat dan melakukan hal semacam itu Tulisnya dilansir dari janetars.com Memiliki wajah tampan, Song Weilong adalah salah satu aktor muda yang paling disukai di bawah manajemen Zhu Zheng Drama Go Ahead dibintangi oleh Song Weilong, Tan Song Yun, Zhang Zichen Ketiganya memerankan tiga orang yang tidak berhubungan darah tapi menjadi keluarga Drama tersebut memperoleh pujian karena jalan ceritanya yang mengharukan dan menyentuh Karakter yang diperankan oleh Song adalah anak yang berbakti Yang selalu mengutamakan kepentingan Li Zichen Karakter Tai Song Yun di atas kepentingannya sendiri Karakter itu adalah karakter yang gampang disukai dan merupakan salah satu karakter yang dia perankan Yang paling disukai semenjak debut Sementara itu, Angela Baby adalah selebriti internasional dan memiliki 100 juta followers di Weibo Tapi dia selalu dikritik terkait kualitas aktingnya Angela Baby pernah menanggapi kritik itu sebelumnya dan mengaku jika dia tidaklah bahagia dikenal untuk hal-hal selain karyanya Dia mengakui jika dia ingin memiliki karya yang akan selalu diingat oleh masyarakat Drama kriminal Minsteri Trail baru Tin Shen A Murderer in Horizon Tower Mulai tayang pada 19 Agustus 2020 Angela Baby tampil sebagai pemeran tamu dalam drama itu Pada episode pertama, karakter yang diperankan ditemukan meninggal di apartemennya Ternyata karakternya Zhong Weibo memiliki hubungan dengan Tuan Tanah Lin Deshen diperankan oleh Cheng Zhen Shuo Saat mereka masih tetangga saat kecil Karena kesalahpahaman dengan keluarga Zhong Weibo, keluarga Cheng Zhen Shuo pindah dan keduanya tidak pernah bertemu lagi Begitu mereka bertemu, keduanya kembali akrab dan menjadikan hubungan gelap tanpa sepengetahuan istri Lin Deshen yang kaya Kematian Zhong Maibao terlihat seperti bunuh diri Tapi para pendektif berhasil menungkap rahasia yang menyatakan jika dia dibunuh Adikan Angela Baby menangis dari drama itu menjadi topik pembahasan setelah drama itu tayang Hashtag adikan Angela Baby menangis menjadi trending nomor 1 di Weibo Dengan lebih dari 4 juta mention, sebagian besar komentar memuji Angela Baby untuk aktingnya yang membaik Benar-benar bekerja keras dan kalian bisa melihat adikan-adikan menangis itu Dan mengatur emosinya benar-benar membuat orang-orang terpanah Baby akan lebih baik dan lebih baik lagi Komentar seorang warganet di China Beberapa adikan menangisnya benar-benar mempengarahi saya Jika kalian tidak menontonnya maka tidak perlu mengejeknya Persasti setiap orang berbeda, tidak perlu terus mencuci otak semua orang Bahkan saya benar-benar suka suaranya yang mengucapkan dialog Terdengar bagus dan sangat lembut Komentar yang lain Ada perbaikan komentar pengguna yang lainnya Tapi ada juga beberapa seorang mengejek Merasa jika mulutnya seolah tersenyum Sehingga adikan menangis itu terlihat seolah dia tertawa sembari menangis Beberapa orang juga menuduh jika hashtag ini dibeli untuk mempromosikan drama itu Netizen memang maha benar ya So, bagaimana menurut kalian tentang acting Angela Baby ini? Tulis di kolom komentar ya Oke, dan kita lanjut di info berikutnya tentang Zhao Liying Setelah selesai syuting drama The Legend of Five Zhao Liying dijadulkan untuk mulai syuting Jingfu Dao Wanjian atau Happy One Family Disutra dari oleh Zheng Xiaolong Karena syuting Wanjian ditunda sebagai batas waktu yang belum ditentukan Zhao Liying menemukan pekerjaan lain untuk mengisi waktu Menurut pemberitaan media China Zhao Liying terlihat syuting miniserie baru How is Jokiler? Miniserie ini juga dibentang oleh Li Jiayin Belum ada konfirmasi lain terkait miniserie itu Sejauh ini How is Jokiler? dikabarkan bersetting di sebuah rumah sakit Dan Zhao Liying memerankan seorang dokter Who is Jokiler? diproduksi oleh Mi Wu Teater Ahie yang khusus memproduksi trailer pendek di bawah 20 episode Miniserie tersebut mereka adalah The Bad Kids yang memperoleh rating 8,9 dari 10 poin di Duwans Zhao Liying sendiri sejauh ini masih diharapkan bakal kembali bersama Kenny Lin Untuk membintangi drama Princess Agent Session kedua Yang kita tahu drama populer ini Masih membuat banyak fans penasaran terkait endingnya yang menggantung Tentu saja rencana Session kedua ini merupakan angin segar buat fans yang mengidolakan drama ini Dan tentunya dua tokoh utama yang diperankan oleh Kenny Lin dan Janelia Zhou Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi terkait daftar para pemain Apakah Zhao Liying dan Kenny bakal kembali untuk Session kedua ini Karena jika mereka tidak kembali untuk Session kedua Tentu saja akan banyak fans kecewa Karena bagi para fans Princess Agent adalah Zhao Liying dan Kenny Lin Nah guys, itulah tiga info dari artis Cina Song Wai Long, Zhao Liying dan Angela Baby Manakah dari tiga artis ini yang menjadi favorit kamu? Tulis di kolom komentar Sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!